Kapan kamu bayar hutang, ha? Alhamdulillah, gang. Saya belum punya uang, gang. Wah, tega ya. Heh, lepaskan! Kebah, berani ya kamu menentang kami. Ayo, maju! Oh, si mele kete. Kalian lawan aku, Basir, ya. Jangan main kroyokan. Kalian, kalau berani, ayo satu-satu. Ayo! Barah, barah. Sekarang giliran kamu, Barah. Ayo, Barah. Lawan, Barah. Giliran apa? Aduh, kok kamu pasti hanya sih? Ayo, cepat, Barah, maju. Bukan kamu yang nantangin mereka, bukan aku. Kok aku sih? Sudah, kamu yang maju. Nanti aku yang membantu kamu. Cepat, Barah, cepat, Barah. Ayo, kita hantar dia. Ya, ialah. Kepat, Barah, cepat, Barah, cepat, Barah, cepat, Barah. Kapok, kapok, kapok. Hahaha. Lulung. Keok. Aku sebarang. Hahaha. Belum lawan Basir. Sudah pada keok. Hahaha. Eh, Kang. Seharusnya kalian tidak usah ikut campur. Nanti malah bisa tanggar ruwet. Juragan Broto pasti bisa marah besar. Gara-gara kalian melawan centengnya, semua keluarga saya bisa jadi terancam. Gara-gara kalian. Ampuni kami, Lampir. Ampuni kami. Tidak ada ampun bagi pengkhianat seperti kalian. Hanya ada satu hukuman buat kalian. Yaitu mati. Amlawakbar. Tidak ada ampun bagi pengkhianat seperti kalian. Hanya ada satu hukuman buat kalian. Yaitu mati. Saya mohon jangan bunuh kami, Lampir. Kami semua tidak sengaja. Kami ditipu. Waduh. Kalian semua terlalu lemah. Bisa ditipu oleh malu janjian yang menyerupai aku. Aku paling tidak suka pengkhianatan. Ampun, Lampir. Aku mohon ampuni kami. Aku menyesal atas semua kesalahanku padamu, Lampir. Kamu berjanji akan membalas atas jasa-jasa kami. Kini saatnya kami menagih janjimu, Lampir. Maafkan kami. Biarkan kami hidup. Wah. Baiklah. Aku akan mengampuni kalian. Jika kalian berhiadat lagi. Aku bersumpah. Kalian semua akan aku habisi. Kami berjanji, Lampir. Kami semua akan setia padamu. Kami berjanji, Lampir. Aku pegang kata-kata kalian. Lampir. Curagan Broto sekarang semakin sering menangih hutang kepada warga. Kayaknya dia lagi butuh duit untuk mengobati anaknya sedang sakit. Anjani maksudmu? Bisa jadi tuh, Kang. Banyak orang tapi benar-benar yang datang. Tapi tidak bisa mengobatin si Anjani. Bagaimana nih, Kang? Kasihan ya. Padahal Anjani paling cantik di kampung ini. Sekarang malah sakit parah. Itu namanya karma, Kang. Soalnya Anjani sejak kecil. Dia suka dikesemakan dengan uang haram. Bisa jadi tuh. Makanya tidak berkah. Kang, Kang. Tadi ada berita penting, Kang. Apa itu, Kang? Tadi pembawa warta ke lingkampung. Dia memasang pengumuman bahwa Juragan Broto akan mengadakan saim bara. Aku minta tempenya, Barang. Saim bara apa itu? Coba ceritakan yang jelas. Coba ceritakan. Barang siapa yang bisa mengobati Anjani, dia akan mendapatkan 20 keping emas, 10 sapi, dan 5 bahu sawah. Jika dia lelaki, dia akan dijodohkan dengan Anjani. Tapi jika dia perempuan, dia akan menjadi orang kepercayaan Juragan Broto. Wah, rejeki tiba nih. Kita harus ikuti saim bara itu. Siapa tahu, ini rejeki kita. Bener itu, Kang? Yuk, yuk. Yuk, yuk. Barang, kalau begitu, kita harus ikuti saim bara itu. Ya? Dulu aku dikembur hidup-hidup oleh Kiai Ageng Prayogo. Sekarang, aku akan mengubur mak lampir jadi sejadian ini. karena sudah berani dan lancang meniru-niru aku. Kamu salah besar. Sudah menjadikan aku sebagai musuhmu. Sekarang lihat dirimu. Terbujuk aku seperti patung. Rasakan, siapa suruh kamu berani menentangku. Sekarang terima takdir kematianmu. Kamu tidak akan bisa bangkit lagi. Jangan lakukan. Terima kasih.